Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di video kali ini Godzilla merupakan monster fiksi dari film yang tayang perdana pada tahun 1954 di negara Jepang Monster fiksi ini digambarkan sebagai mahluk raksasa berkaki dua dan memiliki sisik yang sangat kasar Selain ukurannya yang besar, monster titan ini juga kebal terhadap serangan senjata jenis apapun Perlu diketahui secara fisik, karakter monster Godzilla terinspirasi dari jenis reptil iguana laut Hewan yang hanya bisa ditemukan di Kepulauan Galapagos, Ecuador memiliki beberapa fakta menarik untuk dapat kita ketahui Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan like serta bunyikan notifikasi untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Ciri Fisik Iguana laut memiliki bentuk fisik yang hampir mirip dengan karakter monster Godzilla Sehingga biasa, hewan ini disebut sebagai bayi Godzilla Iguana laut termasuk spesies iguana berukuran besar Hal ini dapat dibuktikan dengan ukuran tubuh iguana jantan yang hampir mencapai 1,5 meter Selain itu, kulit tubuh iguana laut dapat berubah warna dan berkamuflase pada lingkungan sekitar Seperti dilansir dari Galapagos Conservation Pada musim kawin tubuh iguana jantan berubah menjadi warna-warni untuk menarik perhatian betina Warnanya bervariasi pada setiap populasi di pulau-pulau Galapagos Ada yang merah dan hijau, merah dan hitam, atau hijau dan oranye Kalau kamu, untuk menarik si doi berubah jadi apa guys? Tidak bisa bernafas di dalam air Meskipun disebut sebagai hewan laut, namun iguana laut tidak dapat bernafas di dalam air Namun mereka punya kemampuan menahan nafas untuk waktu yang sangat lama Menurut laman Oceana, iguana laut bisa menyelam hingga kedalaman 20 meter dan menahan nafas hingga 30 menit Wow, lama juga ya guys Sudah mempertaruhkan nyawa sejak lahir Iguana laut memang menghabiskan sebagian besar waktunya di pantai Tapi ketika bertelur, iguana betina harus pergi ke bebatuan di tengah pulau dan menggali lubang untuk meletakkan telurnya di sana Setelah bertelur, sang induk pun pergi Nah, anak iguana yang baru menetas lalu harus kembali ke tepi pantai yang aman Tapi perjuangan mereka menuju ke sana sama sekali gak mudah Seperti kamu bisa lihat di video di atas, mereka seringkali harus berlari melewati hadangan predator seperti ular untuk bisa selamat sampai di pantai Wah, kecil-kecil sudah harus mempertaruhkan nyawa ya Mereka adalah herbivora Dengan tampang sangat dan kuku tajam, iguana laut memang tambak seperti karnifora ganas Tapi sebenarnya mereka adalah herbivora Makanan mereka adalah alga dan rumput laut Maka mereka harus menyelam ke dasar laut untuk mencari makan Kuku mereka yang tajam digunakan untuk berpegangan pada bebatuan di dasar laut supaya gak terbawa arus saat makan Sering bersin untuk mengeluarkan garam berlebih Karena mencari makan di dalam laut, iguana laut tentu sering menelan air laut saat makan Supaya tidak kelebihan kadar garam di dalam tubuhnya, mereka memiliki kelenjar garam yang mampu menyingkirkan garam dari darahnya Ini penting supaya mereka gak dehidrasi Lalu kelebihan garam tersebut mereka keluarkan dengan cara yang cukup unik yaitu bersin Yap, jika kamu melihat iguana laut bersin, itu artinya dia sedang mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya Suka mengangguk-angguk Selain bersin, iguana laut punya kebiasaan lain yang cukup unik yaitu mengangguk-anggukkan kepalanya Kenapa? Menurut laman Kriter.Science, gestur itu dilakukan oleh iguana jantan untuk mengintimidasi pejantan lain Selain itu, iguana jantan juga akan mengangguk-anggukkan dengan cepat di hadapan petina ketika akan kawin dengannya Bertahan hidup dengan bantuan Mockingbird Karena memiliki banyak predator, iguana laut punya banyak akal untuk bisa bertahan hidup Salah satunya adalah dengan memanfaatkan keberadaan Mockingbird Buru Mockingbird akan mengeluarkan jeritan ketika langgalapagus mendekat Iguana laut yang mendengar jeritan itu tahu bahwa ada bahaya dan akan segera kabur ke pebatuan atau ke dalam laut Mampu mengecilkan ukuran tubuhnya Selain ancaman predator, iguana laut juga perlu bertahan hidup dari kurangnya sumber makanan Misalnya, pada saat terjadi El Nino Untuk itu, mereka beradaptasi dengan cara mengecilkan ukuran tubuhnya hingga 20% Supaya kebutuhan makanan berkurang Ketika makanan kembali melimpah, ukuran mereka akan kembali seperti semula Keren banget ya Nah, itulah fakta unik tentang iguana laut atau Godzilla versi nyata Satu-satunya kadal yang mencari makanan di laut Ternyata mereka punya banyak keunikan dan cara adaptasi yang hebat ya Terima kasih Jangan lupa share video ini ya guys Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang menyebarkan kebaikan kepada orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh